Sebagai umat islam, hukumnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu, akan berdosa jika meninggalkan. Namun, sebelum sholat ditetapkan 5 kali dalam sehari, Allah SWT memberikan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Lalu, bagaimana bisa ditetapkan menjadi sholat 5 waktu? Simak kisah lengkapnya dalam peristiwa Israq Mi'rot di video ini. Peristiwa Israq Mi'rot menjadi jawaban adanya perintah sholat 5 waktu. Israq Mi'rot di mana Rasulullah melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki kendaraan bernama Burok. Perjalanan itu dilaksanakan dalam sehari semalam. Rasulullah melaksanakan perjalanan tersebut untuk menghadap kepada Allah SWT di langit ketujuh. Saat sampai Rasulullah diperintahkan agar menunaikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Seusai mendapat perintah tersebut, Nabi Muhammad turun dari langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan perintah dari Allah. Melihat banyaknya sholat yang harus dikerjakan, kekhawatiran akan umatnya tidak akan mampu melaksanakan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam meminta untuk menurunkan menjadi 5 kali dalam sehari. Maka Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Musa untuk kembali menghadap Allah SWT agar menurunkan jumlah sholat yang dikerjakan. Dalam kisah Israq Mi'raj itulah, maka sholat 5 kali telah ditetapkan kepada umat Islam dan harus dikerjakan. Hal itu juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Israq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subahana alladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwa sami'ul basir. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Karena pada peristiwa inilah Rasulullah mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam.